Kesuksesan timnas U24 Indonesia membungkam Kyrgyzstan di fase grup Asian Games 2022 membuat publik Vietnam, kebakaran jenggot. Timnas U24 Indonesia membuka kampanye Asian Games 2022 dengan kemenangan atas Kyrgyzstan pada laga perdana fase grup F, Selasa, tanggal 19 September tahun 2023. Zhejiang Normal University Stadium, Jin Hua, menjadi saksi kesuksesan timnas U24 Indonesia membekuk Kyrgyzstan dengan skor 2-0. Hasil ini juga membawa timnas U24 Indonesia memimpin puncak klasemen sementara grup F, meski Korea Utara menorehkan kemenangan dengan skor sama. Rizky Rido dan kawan-kawan unggul dalam poin disiplin atas Korea Utara, hal ini membuat publik Vietnam kebakaran jenggot. Reaksi itu diperlihatkan seolah tak percaya dengan kemenangan yang diraih Indonesia atas tim berperingkat 97 FIFA. Lewat salah satu media lokal, Soha.vn, publik Vietnam turut menyeroti gaya bermain yang diusung Indra Shafri. Memanfaatkan serangan balik dan mengonversi peluang sekecil apapun untuk bisa mencetak gol, sementara Kyrgyzstan terjebak dalam perangkapnya. Menilik ranking FIFA, Kyrgyzstan berada di peringkat ke-97, sedangkan Indonesia berada di peringkat ke-150, tulis Soha.vn. Hal ini menunjukkan jarak antar kedua latar belakang sepak bola mereka tidaklah kecil. Itu juga yang terlihat dalam laga tadi malam. Di babak pertama Indonesia harus benar-benar bertahan, bermain dalam tekanan para pemain Kyrgyzstan. Tapi itulah sepak bola, jika Anda terus menyerang dan tidak bisa mencetak gol, maka Anda bisa dengan mudah kalah dalam pertandingan. Serangan Kyrgyzstan tidak efektif, mereka terjebak dalam perangkap serangan balik Indonesia. Pada akhirnya Indonesia yang menang 2-0, imbu mereka. Sementara itu, timnas U24 Vietnam harus susah payah mengalahkan Mongolia di laga perdana fase grup BASIAN Games 2022. Vietnam boleh saja menang telak dengan skor 4-2, namun kebobolan 2 gol akan sangat berbahaya terhadap nasib mereka. Mengingat dua lawan selanjutnya di fase grup bukan tim yang bisa diremehkan, Iran menjadi lawan selanjutnya sebelum menghadapi Arab Saudi di laga pamungkas fase grup. Berbeda dengan timnas U24 Indonesia, dua lawan selanjutnya masih memungkinkan dikalahkan guna menyegel tiket babak 16 besar. Sulit bagi Vietnam jika memiliki defisit gol besar, melihat peluang lolos ke babak 16 besar ASIAN Games 2022 cukup kecil. Andai gagal keluar sebagai runner-up, Vietnam masih bisa bergantung pada peringkat ketiga terbaik untuk bisa lolos. Akan tetapi, defisit gol dan poin kedisiplinan sangat berpengaruh terhadap posisi mereka di tabel klasemen peringkat ketiga terbaik. Terima kasih telah menonton!